Penanggulan penyakit, pokoknya selama ikan itu diganti airnya terus sehat, enggak usah dikasih ubat. Tapi kalau diganti air, kasih makan kok enggak sehat? Ganti-anti antibiotik, gitu aja. Halo Magenter, selamat datang kembali di channel Magenta Inspirasi. Ikan hias, jenis cupang makin populer di Indonesia. Di masa pandemi COVID-19, banyak orang berinisiatif untuk memelihara ikan cupang. Mau itu untuk dipelihara menyalurkan hobi, ada juga yang dijadikan ladang bisnis. Tren ikan cupang hias relatif stabil dari waktu ke waktu, karena memiliki penggemarnya tersendiri. Terlebih, ikan cupang dari segi pemeliharaan dan perawatan terbilang relatif mudah. Benarkah tren ini patut dijadikan peladang bisnis? Bagaimana caranya? Simak video ini hingga akhir untuk menemukan jawabannya langsung dari ahlinya. Berikut ini cara budidaya ikan cupang di rumah mudah dan bisa jadi ladang bisnis. Yang pertama, kalau sudah ada tempat, bikin kayak yang tadi, di tempat saya tadi. Kemudian beli ikan di tempat yang terpercaya. Sambil belajar. Jangan lupa belajar bikin konten, terutama tentang ikan. Angka awal untuk melakukan cara ternak ikan cupang dengan baik, yakni menyiapkan media kolam ikan. Ikan cupang tidak memerlukan kolam yang luas. Buatlah kolam beton dengan ukuran setidaknya 1 x 2 meter. Alternatifnya, kamu juga bisa memelihara ikan ini di akwarium. Setelah kolam siap, kita juga perlu mempersiapkan bibit ikan cupang yang bagus. Jadi, pilih cupang yang banyak di gemari. Seperti half moon. Cupang half moon memiliki ekor berbentuk setengah lingkaran atau seperti setengah bulan. Jika kita melihatnya dari samping. Cupang jenis ini memiliki warna yang sangat mencolok, yaitu merah menyala, kuning menyala, dan warna khas lainnya. Kemudian, crown tail atau serit. Ikan cupang crown tail adalah ikan cupang asli Indonesia. Ekor cupang crown tail menyerupai bentuk mahkota serit jika dibalik menghadap ke atas. Jenis cupang crown tail terdiri dari beberapa varian, yakni dengan serit tunggal, ada juga yang berserit ganda. International Beta Congress telah mengakui keindahan jenis ikan cupang ini diajang di pertandingan dunia. Nah, jangan lupa untuk memilihkan cupang yang sehat ya Magenters. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan info baru dari channel ini. Perawatan tetap air, penanggulan penyakit. Pokoknya selama ikan itu diganti airnya terus sehat, gak usah dikasih ubat. Tapi kalau diganti air, kasih makan kok gak sehat. Ganti-anti antibiotik gitu saja. Cuaca sama bakteri. Jadi cuaca ekstrim sama bakteri. Bakteri yang ada di makanan biasanya. Kan makanannya makanan hidup. Ada yang namanya trupsi, ada yang perutnya kembung, ada yang sisinya lepas-lepas. Kemudian masuk angin. Pahami cara merawat cupang dengan melakukan beberapa hal. Ikan cupang memiliki nafsu makan yang kecil. Sehingga kamu hanya perlu memberikan ikan makan dalam porsi kecil satu kali dalam sehari. Untuk menghindari memberi makan berlebih. Ikan cupang kamu seharusnya dapat menghabiskan semua makanan di dalam akuarium dalam 2 menit setelah diberi makan. Makanan sisa dalam akuarium ikan dapat menyebabkan kualitas air memburuk dan membuat ikan cupang kamu lebih rentan terhadap penyakit. Yang kedua, perhatikan juga jenis air yang sesuai untuk ikan cupang. Merawat ikan cupang sangat disarankan untuk menggunakan air tawar. Karena jenis air ini memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda dengan habitat asli ikan cupang. Yaitu sawah-sawah dan juga rawa-rawa. Namun, jika tidak ada air sumur, kamu dapat menggunakan air pump. Diamkan terlebih dahulu air tersebut di ember sebelum memasukkan ikan cupang. Hindari penggunaan kloramin dan klorin karena berbahaya untuk ikan cupangmu. Selanjutnya, yang ketiga, maka yang terus perhatikan volume air untuk ikan cupang. Bila kamu menggunakan wadah ikan cupang tanpa penutup, sebaiknya isilah air sekitar 40% saja. Hal ini berguna untuk menghindari ikan cupang agar tidak melompat keluar. Kemudian, jangan lupa untuk mengganti air ikan cupang ya. Harap pindahkan terlebih dahulu ikan cupang ke dalam wadah penyimpanan sementara. Pindahkan ikan dengan saringan khusus. Jangan menggunakan tangan karena bisa merusak sirip dan ekornya. Cara merawat ikan cupang agar tidak mati adalah dengan membersihkan wadah ikan dari kotoran dan lendir-lendir yang menempel. Jangan mencucinya dengan sabun atau deterjen karena dapat meracuni ikan cupang. Cukup bersihkan kolam atau akwarium dengan spons hingga bersih. Setelah selesai, silakan isi kembali dengan air. Lalu tunggu beberapa saat agar airnya sesuai dengan suhu kamar. Kemudian, silakan masukkan kembalikan cupangnya. Gantilah air tersebut minimal 3 hari sekali. Meskipun perawatan sudah bagus, namun penyakit kadang tak bisa dihindari. Penyakit ikan cupang bisa datang tanpa diprediksi dan dapat menjangkit jenis apapun. Para pengoleksi kan cupang wajib untuk mempelajari cara menyembuhkan ikan yang telah terjangkit penyakit. Apabila ikan cupangmu tinggal bersama ikan lain di dalam sebuah akwarium, gunakan jaring ikan cupang bersih untuk memindahkannya dari akwarium dan tempatkan di dalam akwarium yang lebih kecil dengan sistem penyaringan yang diperlukan. Ini akan memungkinkan kamu memberi perawatan pada air dan akwarium untuk penyakit apapun tanpa membahayakan ikan kamu. Apabila magian tersikan kamu nunjukkan tanda parasit eksternal seperti cacing jangkar atau velvet, kamu harus mengganti setidaknya 70% air dalam akwarium. Kamu kemudian perlu melakukan pemeliharaan air yang tersisa dengan beta zinc untuk membunuh parasit dan telurnya yang tersisa. Terima kasih telah menonton! Dalam segmentasi, bisnis cupang dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembenihan dan pembesaran. Mereka yang memilih pembenihan sangat berharap pada penjualan burayak. Umumnya, burayak dipelihara dalam satu kolam sempit dengan populasi 60 per 70 ekor, hanya dalam waktu 2 bulan. Burayak Jepang sudah bisa dijual dengan harga lumayan loh, yakni 100 ribu sampai 150 ribu per ekornya. Mahal atau tidaknya burayak tergantung dari indukan. Jika indukan terkenal jagoan, maka harga semakin tinggi. Burayak ini biasanya dijual pada pengusaha yang membesarkan ikan cupang. Selang 3 bulan dipelihara, harga jualnya pun meningkat. Mulai dari 2 ribu sampai 7 ribu 500 per ekornya. Dari segi bisnis, usaha pembesaran cupang adu ini cukup menarik. Hanya dengan kolam seluas 3 meter sudah bisa diperoleh keuntungan hampir setengah juta rupiah. Itupun, sudah diperhitungkan mortalitas sebesar 20% dari total populasi cupang adu, yang berjumlah 150 ekor per kolam. Untuk ikan cupang dewasa yang berjenis langka, bahkan harganya bisa mencapai jutaan rupiah loh. Kendati demikian, harga yang telah dipatok hingga jutaan rupiah ini, tak dapat dipukul rata dengan jenis ikan yang sama. Sebab ada faktor lain yang mempengaruhi harganya. Semakin unik dan indah ikan cupang, tentu harga yang ditawarkan akan semakin mahal. Sudah siap ya Magenters untuk berbisnis budidaya ikan cupang? Share pendapat menarikmu di kolom komentar. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mario Bangun channel Magenta Inspirasi dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa tonton video yang lainnya.